Honda CR-V menjadi salah satu SUV favorit masyarakat Indonesia Honda CR-V telah mengalami beberapa perubahan baik desain maupun mesinnya di Cina GAC telah merilis mobil yang bentuknya mirip Honda CR-V mobil apakah itu dan bagaimanakah spesifikasinya yuk kita simak ulasan berikut ini mobil yang dimaksud adalah Honda Breeze Honda Breeze adalah produk Cina yang merupakan join dari GAC dengan Honda bisa jadi desain ini bakal dibakai jika CR-V melakukan facelift lagi desain depan Honda Breeze menggunakan headlamp yang lebih lebar dan lebih mirip dengan desain headlamp Honda Accord Turbo grill dari Honda Breeze lebih mirip dengan grill sedan milik Honda sedangkan untuk bumper masih sekilas mirip dengan milik Honda CR-V lampu kabut LED desainnya sama dengan Honda CR-V sisi belakang dibuat sedikit berbeda dengan Honda CR-V lampu belakang di pilar D yang menjadi simbol dari Honda CR-V sudah digantikan dengan lampu sipit dengan LED bar yang terlihat cantik dan bumper belakangnya tergolong minimalis dengan aksen hitam segaris yang menyambung dari sisi samping dan depan pada sisi interiornya Breeze menggunakan kapasitas penumpang lima orang dan memiliki desain dashboard yang sama persis dengan Honda CR-V mobil ini juga dibekali Honda Sensing dan Honda Connect Breeze juga dilengkapi dengan fitur yang baru pertama ada di China yakni fitur wireless charging dan hands-free tailgate opening mobil ini punya dua pilihan mesin pertama mesin bensin 1500 cc turbo yang dibadukan dengan transmisi otomatis CVT yang menghasilkan tenaga 103 horsepower kedua mesin 2000 cc mmd hybrid yang menghasilkan tenaga 215 horsepower harga mobil ini dibanderol mulai 358 juta rupiah jadi di China ada dua pilihan yaitu Honda CR-V yang dijual oleh Dong Feng Honda atau Honda Breeze yang dijual oleh GAC Honda menurutmu desainnya lebih keren Honda Breeze atau Honda CR-V yuk berikan pendapatmu di komentar selamat menikmati do Terima kasih telah menonton!